hai oke bro hari ini kita akan coba sampaikan tutorial cara penyetelan clap untuk Mitsubishi Kenter 4D342 T8 nah caranya cukup mudah dan simpel mudah-mudahan kawan-kawan bisa dimengerti dan dipahami ya caranya tidak usah lihat top dan langkahnya cuman dua kali langkah pemutaran untuk Cranks up nanti Cranks up saya putar lewat puli alternator bisa juga lewat kipas ya dengan kunci 12 cuman saya biasanya lewat puli puli alternator dengan kunci Sok 24 dengan ditekan sedikit untuk pembelnya Oke langsung saja kita mulai cara penyetelan clap mudah-mudahan cara ini bisa membantu kawan-kawan untuk penyetelan clap pada Mitsubishi PS125 Kenter Oke Bro pertama-tama kita lepas dulu ini ya untuk baut menutup koper klipnya ini sudah saya kendorkan tadi Bro tinggal kita lepas saja untuk mengetahui top kompresi nomor satu dan empat untuk penyetelan clap atau kompresi harus satu satu dan empat ya jadi kita lihat untuk celan clapnya yang mana yang yang bebas ya ini nomor empat bebas jadi kita mencari top nomor empat dulu ya caranya kita lihat disini Bro nah ini kunci 24 Sok kita pasal disini arahnya ke kanan ya jadi sambil kita lihat disini untuk kita mencari overlapping dari top satunya ya jadi antara internet clapnya itu nanti menekan sedikit sedikit berarti itu top 4 ya nah kalau satu overlapping topnya top 4 berarti jadi kita nggak usah lihat untuk di tiktok dari krengsat bawah ya caranya caranya sangat mudah sekali nah ini udah hampir overlapping coba dilihat untuk klik nomor satu hampir overlapping jadi kita cari overlapping oke oh iya banget ini overlappingnya di nomor empat ya nomor empat nah kita lihat ya untuk proper arm dia agak menonjol sedikit ke dalam berarti ini top satu ya tahun-tahun ya ini top 1 dan kita bisa mencetel untuk top satunya coba kita lihat untuk overlapping kalau overlapping itu pasti menekan dua-duanya ya Nah untuk top 1 ini udah bebas dua-duanya berarti kita setel untuk top satu dulu kita setel menggunakan fuller kurang 40 mm ya 40 mm kita sama terapakan aja karena untuk setelan standar itu 40 sama rata ya ini agak sempit berarti setelan awalnya ini sempit sekali ini berarti mungkin menantara 30-35 ya ini sangat sempit sekali jadi untuk top satu itu yang disetel yang bebas ya bro top top satu itu satu in x2 in dan piston tiga yang enggak bisa dipahami ya jadi yang ini tadi bro yang saya tunjuk satu dua tiga dan empat ini ya Nah untuk top empat nanti sisanya ya ini 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 dan ini sisanya yang kita kita setel nanti kita setel nanti kita setel ya jadi caranya sangat mudah nggak bisa lihat timing kita udah bisa kita kita setel nanti kita setel nanti kita setel nanti kita setelnya seperti ini ini seperti cara yang bisa biasa saya lakukan boleh ditiru boleh juga enggak ya karena ini hanya tutorial terselah kalau diambil sisi baiknya boleh kita pakai jadi biasanya saya setelnya seperti ini ya jadi tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar juga asal bisa keluar masuk seperti itu ya oke lanjut kita bawa piston nomor 2 yang tim ya kita rasakan dengan ujung tangan dan obeng itu tidak boleh ditekan keras ya jadi kalau sudah sedang letup berarti sudah sampai sejujurnya oke sekarang piston nomor 3 yang mac nya berarti tadi tidak sama ada yang oke untuk penyetelan top 1 sudah selesai ya kita setel 40 semua sudah sama semua tinggal kita penyetelan di top nomor 4 yang top 1 sudah ya top 1 sudah kita putar lagi untuk mencari top top 4 kita lihat sama-sama cara penetarannya kita lihat kita lihat untuk top 1 yang overlaying ini kan top 4 yang overlaying dan muncul yang top 1 yang overlaying nah setelah piston ek nya naik nanti itu overlaying bisa kita lihat bisa kita lihat telat nah ini kan gerak sudah tadi ini untuk yang tin nya berarti itu sudah overlap kita cek jadi yang disetel untuk tempat yang pasti nomor 4 inek fiscal untuk nomor 3 bisung hand flag in maksudnya yang nomor 2 itu clip naiknya teksosnya kita setel oke langsung saja kita coba setel ini masih dengan color yang sama ya nah ternyata ini terlalu rapat juga ya rapat semua oke kita setel kita kembalikan untuk isi standarnya kita kendorkan semua jadi setiap satu langkah kompresi itu ada 4 piston yang 4 clap maksudnya 4 clap yang kita setel ya bro oke sudah semua untuk penyakalan flagnya jadi begitu ya tadi caranya kawan-kawan mudah-mudahan cara ini bisa dipahami bagi kawan-kawan para pemula yang ingin belajar untuk penyakalan clap pada truck cold diesel ya cold diesel atau kenter sama bro caranya seperti itu sangat mudah dua langkah pemutaran hands-up tidak perlu setel satu-satu piston ya jadi cukup mudah caranya bisa dipahami ya kawan-kawan ya oke demikian dulu tutorial hari ini semoga bermanfaat ini jangan lupa kita pasang lagi untuk kopernya ya nah ini dicaput semoga bisa membantu kawan-kawan jangan lupa kawan dukungannya dengan cara klik subscribe like komen dan share videonya ke media sosial kalian semua semua semoga bermanfaat untuk kawan-kawan kita semua tentunya para supir-supir yang ingin belajar cara penyedalan lab tanpa lihat di top di bawah ya ini coba kita lihat di bawah itu pasti pas juga ya paling bedanya cuma sedikit lah gak apa-apa kalau sedikit masih emat toleransinya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih